selamat menikmati kita saat ini merekam progres pemasangan rel di tunnel sebelas kalau tidak salah ya saya ada kurang hafal mengenai kereta cepat ma tapi yang jelas depan saya atau depan drone ini adalah dompeng-dompeng ACIC yang sedang standby dan akan mundur mengikuti pemasangan rel yang ada memang jalur keretanya di pinggir jalan tol jadi jika teman-teman naik mobil dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya itu dapat melihat dengan jelas progres pembangunan kereta cepat nah ini double lokomotif yang menurut saya seperti CC200 bentuknya biasanya ini ketika memasang rel mundur tapi sekarang tidak nih kita akan coba maju ke depan memang susah juga sih kalau misalkan tidak di videokan menggunakan drone update aku maha kecuali naik ke atas bukit nah itu relnya sebelah baru dipasang segitu doang ya nanti bakal dipasang pastinya karena jalur kereta cepat ini full double track nah ini adalah alat yang canggih track laying machine pemasangan rel kereta secara otomatis beda dengan di kita masih manual tapi untuk kereta cepat ini sudah mempunyai alatnya biar pemasangan rel lebih cepat biasanya suka ada alatnya tuh yang maju mundur saya enggak tahu istilahnya nah iya tah wuhuy keren sekali ini alatnya bisa berjalan di atas seperti ini kawan yang bisa masuk ke dalam terongan tuh bisa angkanya lengit sinyalnya sedang sibuk memang disini ya yang enak itu rekam dibawah menggunakan kamera tapi karena disana area proyek tentunya terbatas dan tidak bisa sembarang orang masuk apalagi tanpa APD ini outletnya kalau tidak salah di Gado Bangkong terlihat ya di stasiun itu nah ini alatnya sedang standby seperti ini sedang masang rel angkut bantalan angkut rel luar biasa becas lekam lagi ah nah tinggalin taklah toh-toh-toh Alat ini maju mundur keluar masuk terowongan Saya belum tahu ini itu berapa panjang dari terowongan data cepat Tapi menurut informasi yang saya dapat ada terowongan yang panjangnya bisa sampai tembus 3 km lebih luar biasa Nah lebih dekat lah lebih dekat Pusin padu yang tiangnya telur Rekam na Tah, tinggalin tah, pagawainan nah tah Ta Chepit Pak Loh, drone saya baterainya sedikit lagi Spadu kalau misalkan di kita sudah ada alat seperti itu kawan, untuk pemasangan real biasa tentunya pemasangannya akan lebih cepat di kita pemasangan masih manual, tapi untuk kereta cepat ini sudah canggih nah bro saya belum tahu nih si alat ini bakal maju ke terowongan kapan karena itu yang saya tunggu-tunggu tapi dia sudah nyapit bantalannya tuh saya juga belum lihat secara jelas gitu cara kerjanya karena ini belum gerak drone saya terbatas juga baterainya jadi disuruh balik walah ya yang penting teman-teman sudah tahu mungkin nanti saya akan videokan menggunakan kamera saja mengingat baterai drone yang terbatas saya sudah terbang sekitar 15 menitan hampir 20 menit jadi tidak bisa lama-lama juga yang jelas teman-teman mengetahui nih bahwasannya di terowongan kereta cepat ini saat ini sedang dalam pemasangan real ke dalam sana tuh tembus eh hampir weh pegeduk bagus juga view nya kalau dari atas ini ya halus waktunya drone saya pulang dulu kita lanjut liputannya menggunakan kamera saja oke nah kawan ini ya progress nya si alat ini dari tadi masih standby aja disitu kawan belum maju-maju jadi saya rasa cukup ya huntingnya terima kasih yang sudah nonton video saya karena lama juga saya nunggu disini kurang lebihnya mohon maaf mohon maaf jika videonya kurang masimal waktunya saya pulang dan pindah spot hunting kereta biasa saja ya Alhamdulillah sudah bisa mengabadikan disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.